Beli apartemen pada 12 tahun lalu berujung seorang wanita menghadapi permasalahan hukum. Padahal apartemen disebut telah dibayar lunas, namun unit belum diserahkan oleh pihak pengembang. Alih-alih menyelesaikan kewajiban oleh pengembang, seorang wanita malah ditangkap dan kini hadapi dakwaan. Sebuah video viral di media sosial, diunggah akun Alia Hiroko memperlihatkan momen memilukan saat ibunya bernama Ike Farida ditangkap petugas. Dalam video yang diunggah terlihat Ike yang baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta, usai melakukan perjalanan dari Singapura langsung diamankan oleh petugas kekolisian. Aku tersebut menjelaskan bahwa ibunya ditangkap tanpa alasan yang jelas dan diduga terjadi kekerasan dalam proses penangkapan. Karena tangga sang ibu alami lebam akibat tindakan kasar diduga dari petugas yang menangkapnya. Ibu gak ada yang ngomong-ngomongin ibu? Udah, lalu. Udah, lalu. Jangan gitu, mbak. Tolong. Ada juga, ada juga caranya. Jangan kayak gitu ke mama saya. Yaudah, kalau gitu, jangan seperti itu. Ini tuh haknya mama saya. Tolong jangan seperti itu ke mama saya. Penangkapan ini bermula soal kasus yang menimpa Ike Farida sejak 12 tahun lalu, saat ia membeli sebuah unit apartemen di Casa Grande Residen. Apartemen disebut telah dibayar lunas oleh Ike, namun hingga hari ini unit tersebut belum diserahkan oleh pihak pengembang. Persoalan ini pun berujung pada permasalahan hukum yang semakin rumit, hingga bergulir pada persoalan sumpah palsu saat persidangan. Tapi tidak satu harta, kemudian surat dari BPN, surat dari cipta kerja. Dikatakan ini palsu. Ini lalu lukum itu. Tapi ini surat asli dari BPN, surat asli dari cipta kerja. Udah diperiksa, perusahaan cipta karya, cipta karya, benar. Sudah diperiksa, BPN, benar. Ini buktinya ini satu, yaitu tidak pernah bercapur harta. Pada saat bersamaan, aliansi pemuda peduli hukum mendukung proses hukum terhadap Ike Farida. Menyusuri perkara ini, ternyata bukti yang diberikan di BK pada saat itu, ternyata sudah dipakai di ikan banding dan kasasi, yang dimana dia melanggar sumpahnya sendiri. Ike Farida sebelumnya menggugat PT Elit Pripah Utama terkait pembelian unit apartemen. Namun, gugatan Ike ditolak mulai dari pengadilan Negeri Jakarta Selatan banding di pengadilan tinggi hingga kasasi. Namun, di tingkat PK, gugatan Ike Farida yang diwakilkan kuasa hukumnya dikabulkan dengan menghadirkan bukti baru atau nofum. Nofum ini rupanya pernah digunakan pada tiga sidang sebelumnya, sehingga Ike Farida diduga memberikan keterangan atau sumpah dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.